DRAGONESH 2 EVOLUTION Bisa dibilang ini adalah salah satu game favorit gue yang gue mainin kurang lebih selama 9-10 bulan. Gue main game ini dari awal rilis yang publisernya masih dipegang level infinit sampai pindah menjadi shanku. Dan gue juga udah merasakan pahit manisnya game ini mulai dari drama sand water vs light, drama player vs developer, drama akun hilang, dan juga drama argenta. Nah, kalo lu pada tau drama ini semua berarti kita seperjuangan cuy. Jadi pada video kali ini gue mau ngebahas apakah game ini masih layak untuk dimainkan di pertengahan tahun 2024 ini. Langsung aja kita bahas. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalo ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, WinTopUp. Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian, dan setelah terbuka kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian, habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya, habis itu kalian pilih metode pembayarannya, dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon. Gue akan mulai dari basic-nya dulu. DN2 memiliki 6 kelas dasar, yaitu Warrior, Archer, Sorceress, Cleric, Assassin, dan Academic. Loh, dua lagi kemana? Oh iya, Assassin sama Academic kayaknya bakal rilis 20 tahun lagi sih. Setiap kelas memiliki elemen yang unik yang bisa lu pilih kayak Fire sama Light, atau Water sama Darkness. Jujur, gue suka banget sama sistem kelas disini, karena gak seperti DN pertama yang mainan meta. Kalo kelas lu gak meta, lu gak bakal kepake. Nah, DN2 Evolution itu berhasil menghilangkan yang namanya kelas meta ini saat awal rilis, dan publisernya dipegang oleh level infinite. Cuma setelah publisernya dipegang oleh Sengku, gak tau kenapa tiba-tiba bermunculan kelas meta baru. Tapi metanya ini agak aneh cuy. Ya misalnya gini nih, ada kelas yang memanfaatkan perubahan elemen setelah update demi bisa masuk meta alias damage-nya jadi sakit. Ini gue kurang paham sih antara bug atau emang begini. Kalo bug, sampe sekarang belum dibenerin sih. Contohnya kelas Gladiator, yang pake skill Moon Lord dan elemennya Darkness. Harusnya elemen Darkness itu dipake buat kelas Moon Lord aja. Ini yang menurut gue bikin aneh. Tapi gue sendiri juga pake kelas ini sih. Karena meta cuy. Yang lebih aneh lagi dari kelas Guardian. Kelas ini seharusnya adalah kelas tanker sejati. Tapi setelah dipegang Sengku, malah dirombak menjadi DPS. Padahal cabang sebelahnya, yaitu Crusader, itu lebih menjanjikan kalo masalah DPS. Otomatis ya siapa yang mau main Guardian jadinya. Cuma ya memang ada beberapa player dari top ranking yang bilang kalo Guardian DPS itu gak jelek-jelek banget. Bisa setara dengan Crusader. Maksud gue disini, kenapa tanker satu-satunya di Dragon Nest kok diubah gitu fungsinya? Setelah lu nyelesain tutorial, disini lu bakal diminta untuk ngerjain main quest. Dan untuk story dari main questnya sendiri cukup unik. Karena ceritanya sedikit berbeda dari DN pertama. Cuma ekspektasi gue, karena ini adalah Dragon Nest 2, ada duanya gitu. Gue kira story-nya bakal dilanjutin dari DN yang pertama. Ternyata ya cuma remake aja gitu dari story sebelumnya. Game ini juga menyajikan collectibles seperti mencari foto para NPC. Dan hadiahnya lu bakalan dapet Amber, yang bisa lu pake buat beli berbagai macam keperluan buat upgrade karakter lu. Oh iya, disini pake sistem battle power atau daya tempur, yang tujuannya sudah pasti untuk menilai tingkat kekuatan dari karakter lu. Terus juga disini sistemnya open world, jadi gak seperti DN pertama yang cuma bisa ketemu di kota doang. Disini juga ada namanya world boss, mini boss, dan world event lainnya yang bisa lu kerjain setiap harinya. Selanjutnya, content endgame. Disini gue bagi menjadi dua, yaitu PvP dan PvE. Tapi kayaknya PvP gak usah gue bahas aja kali ya. Karena ya PvP-nya di DN2 ini bener-bener jelek banget cuy. Gak seperti versi DN lainnya, yang PvP-nya itu bener-bener lawan player. Disini lawannya ya AI doang, bot doang gitu. Atau tukang GB kayak di Treasure Brawl. Terus juga guild point contest banyak banget bug-nya. Ya intinya kalau lu suka banget sama PvP dari DN, lu gak bakal bisa ngerasain disini kayak ladder, captain vs captain, atau softband. Disini gak ada cuy. Untuk PvE, sebenernya gak ada hal baru jika dibandingin dengan DN pertama. Tapi justru ini jadi hal positifnya. Karena hampir rata-rata player yang main DN2, itu karena ingin bernostalgia kembali, tapi tentunya dengan gameplay yang lebih modern. Jadi udah pasti ada redness seperti Sea Dragonness, Green Dragonness, Flame Dragonness, loh, itu Red Dragon bang. Beda cuy, ini redness baru eksklusif dari DN2. Ya pasti ada juga dong redness baru. Kalau terlalu mirip, namanya jadi DN Remake dong. Bukan DN2, hehehe. Terus juga ada dungeon, dan juga ada berbagai macam world event yang cukup menarik. DN2 juga mengikuti sistem yang sama seperti DN pertama, yang menggunakan Fatigue atau FTG. Kalau disini namanya diganti menjadi stamina. Bedanya, kalau DN pertama FTG-nya habis, lu gak bisa masuk ke dungeon. Nah, kalau DN2, stamina-nya habis, lu tetap bisa masuk ke dungeon. Tapi gak bisa dapat reward seperti XP level. Menurut gue, progress karakter di DN2 Evolution itu gak ribet. Karena lu tinggal ikutin aja semua tutorial yang ngajarin lu cara naikin battle power. Dari upgrade equipment, upgrade jewel, tempa aksesoris, gacha starstone, gacha dragon rune. Ya, intinya ikutin aja tutorialnya, karena emang learning curve disini itu cukup rendah dan mudah untuk dipelajari. Cuma ya, namanya juga game mobile. Pasti ada fitur instan, yaitu pay to win. Semua bisa dipercepat progress peningkatan battle power atau daya tempur dengan hanya beli doang. Kayak gacha kostum yang ngasih stat lumayan besar sampai gacha pet naga yang punya status terbesar dari semua item premium lainnya. Untuk event DN2, mungkin gue bakal jelasin dulu dari awal. Saat masih dipegang oleh level infinite, DN2 setiap seminggu sekali selalu ada event baru. Mau event komunitas ataupun event in-game. Tapi setelah pindah publisher ke shanku, gue gak tau kenapa event in-game jadi jarang banget. Mereka lebih fokus ke event komunitas seperti Discord dan Facebook. Terus juga, ya gamenya kayak suka telat update gitu cuy. Contohnya kayak kemarin. Udah bulan Maret, tapi masih aja bersalju gitu sandhavennya. Tapi saat gue bikin video ini, saljunya sih udah meleleh. Ya, intinya sekarang untuk lu pada yang masih main DN2 pasti ngerasain kalau eventnya tuh kurang banget. Paling banyak ya event komunitas sampai event bikin konten. Ya, hitung-hitung promosi gratis kali ya lewat content creator. Ngomong-ngomong, hadiah ranking 1 content creator gue kok belum turun ya? Hmm, Ah, sudahlah. Eh, ini perlu dibahas gak sih dramanya? Oh, udah sering gue bahas ya dulu ya? Oke, intinya drama di game ini sangat-sangat banyak dari pindah publisher, akun hilang, bug dragon rune, redness dari 8 orang jadi 4 orang, sampai denger-dengar katanya game master ikutan main dengan cara eksploitasi bug. Wow, sayang banget sih. Kalau GM-nya aja ngebug, pasti banyak yang ngikutin juga jadinya. Jadi, overall gue akan mulai dari sisi positifnya dulu. Yang pertama, game ini bener-bener memberikan nuansa nostalgia. Yang kedua, game ini open world dan lu bisa eksplorasi dan merasakan dunia dragoness secara menyeluruh. Yang ketiga, grafiknya buat gue sangat oke untuk ukuran game mobile. Yang keempat, combat sistemnya bener-bener dipoles dengan sangat baik. Contohnya aja, sebelum lu pakai skill, lu perlu mempelajari combo dan positioning yang baik biar bisa ngasilin damage yang efektif. Yang kelima, setiap elemen cukup unik dan memberikan playstyle yang berbeda. Yang keenam, learning curve yang sangat rendah dan mudah dipahami. Yang ketujuh, ada namanya sistem collectibles seperti ngumpulin foto NPC. Oke, untuk sisi negatifnya. Yang pertama, banyak banget bug-nya. Dari bug ungu-ungu, bug skill, bug bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Yang kedua, event in-game yang sangat lambat dan ini bikin player merasa seperti gamenya ditinggalkan oleh publisher-nya. Yang ketiga, story-nya terasa seperti remake dari versi DN pertama, bukan lanjutan. Yang keempat, update game yang sangat lambat seperti kelas baru, redness baru, dan lain-lainnya. Yang kelima, terlalu fokus sama update kosmetik dan gacha. Yang keenam, beberapa kelas diubah fungsinya dan akhirnya menjadi tidak balance. Yang terakhir, menurut gue, Shenku sebagai developer sekaligus publisher kurang mendengarkan suara dari komunitas. Seharusnya, karena Shenku itu adalah developer sekaligus publisher juga, pasti menjadi lebih mudah dalam menerima masukan dari suara komunitas. Itu menurut gue, cuy. Kalau menurut lo pada gimana? Langsung aja komentar di bawah. Gue penasaran, cuy. Lo pada masih main gak sih?